Tashi Atashia menjadi perbincangan setelah mengunggah video klarifikasi bersama sang suami. Video klarifikasi tersebut ia unggah di kanal youtube miliknya Tashi Atashia. Dalam video tersebut, ia menyebutkan mengapa ia tidak hadir dalam acara keluarganya. Lantas, mengapa Tashi tidak hadir di ulang tahun anak Tashi Farasha? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Tashi mendapat banyak hujatan dari netizen lantaran dianggap sombong dalam video yang menampilkan dirinya bersama Tashi Farasha. Hal ini semakin menjadi lantaran ia tidak hadir dalam ulang tahun anak Tashi Farasha pada Juli lalu. Banyaknya hujatan yang ditujukan pada Tashi membuat sang suami angkat bicara karena tidak ada satupun dari pihak keluarga Tashi ataupun dirinya yang angkat bicara. Mengutip Youtube Tashi Atashia, suami Tashi mengaku bahwa pernikahannya sedang ada dalam masalah. Pada penjelasannya, suami Tashi sempat menyinggung mengenai takhbib. Takhbib sendiri ialah lelaki yang suka menggoda istri seseorang dan bertujuan agar keduanya bercerai. Suami Tashi mengaku bahwa Tashi sempat digoda. Tak hanya itu, Tashi juga sempat akan diperkenalkan dengan laki-laki dan disarankan untuk meninggalkan suaminya. Hal ini menjadi penyebab sang suami tidak mengizinkan Tashi hadir di acara keluarganya itu karena ditakutkan akan merusak keluarganya. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang dimaksud sumi Tashi yang melakukan takhbib ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.